Ya, konnichiwa aminah sang, kembali lagi bersama saya di channel Taufik Sangko Oke, di video kali ini saya akan mereview lagi Akan mereview gaji setelah saya tahun keempat Berapa sih gajinya, nambah atau enggak Itu, banyak pertanyaan Bang, kalau udah tahun keempat, itu gajinya nambah berapa sih? Banyak pertanyaan yang kayak gitu Ya, saya akan mereview, ini gaji pertama aku di Jepang Setelah saya ngambil cuti 4 bulan Kan saya ngambil cuti 4 bulan di Indonesia Nah, saya langsung berangkat lagi untuk program tahun keempat dan tahun kelima Ini gaji pertamaku saat tahun keempat di Jepang Taufik Al-Yin Ya, oke Akan saya buka langsung ya Waduh, gajinya mantap guys Pokoknya mantap guys Gaji ini Gajinya itu nambah juga enggak begitu banyak Tapi karena aku sering lembur Itu, jadi gajinya itu nambah bisa nambah banyak gitu loh Ini kalau di Apa? Di rata-ratain lemburnya Itu per hari antara 2 jam sampai 2 jam setengah Kalau di rata-ratain ya Ini ditertulis lembur 64 jam setengah Ini lembur 46 jam setengah Dan gaji utama, gaji pokok itu 17.500 Itu gaji pokoknya ya Dan terus lemburnya Lemburnya itu 64 jam 30 menit 64 jam 30 menit Itu dibayar 90.752 yen Dan ini gaji tambahan Ini gaji ekstrate Maksudnya Gaji yang Kalau lembur itu melebih jam 10 Itu tambah Ada beda lagi harganya Beda lagi bayarannya Sekitar tambah 110-an lah Maksudnya beda Antara yang lembur jam 7 Sama yang lembur jam 10 ke atas Itu beda Beda bayarannya Itu Kalau Saya beri contoh ya Kalau yang lembur biasa Lembur antara dari jam setengah 6 Sampai jam 10 Itu bayarannya 1.600 sekian Dan Kalau lembur di atas jam 10 Itu bayarannya 1.700 sekian Jadi Ada penambahan Sekitar 100 yen Dan ini lagi Lembur Lembur 6 jam 6 jam Itu lembur busu Kalau di tempat saya Itu Apa ya Seperti bersih-bersih cat Ya nanti saya akan Bikin videonya ya Lembur Maksudnya Yang lainnya pada libur Saya Ibatnya Berapa ya Yang lainnya pada libur 6 orang Itu berangkat Untuk bersih-bersih Di tempat Toso Tempat Untuk pengecatan Itu loh Itu kan tiap bulan Itu bersihin Nah Ini ada lembur 6 jam Untuk Ini Yang tunjangan Yang tunjangan Ini kan yang baris kedua Yang tunjangan Ijimang 5 ribu Yang 15 ribu ini Ini tunjangan Apa ya Seperti Kita Bisa kerja gitu loh Diapresiasi Ada tunjangan lagi Ini tunjangan Ya seperti itulah Kalian udah Pada tau lah Kalau yang ini 10 ribu yen Itu Tunjangan Kita Gak pernah libur Kalau gak Gak pernah libur Sama sekali Maksudnya Ya liburnya kan Tanggal merah Tanggal merah Di kalender Perusahaan Ini kalau gak pernah Libur sama sekali Ini Ada tunjangan 10 ribu yen Dan ini lagi Ini yang 25 ribu yen 560 Ini tunjangan Bus Tunjangan Tobang Kan saya Berangkat Tiap minggu itu Ada Satu kali Kadang ya ada yang Dua kali Ada yang Tiga kali Gitu Ini Tobang Tiap Berangkat Jam 6 pagi Sampai setengah Lapan Itu dibayar Seratus Tujuh Eh Seribu Tujuh ratus Berapa gitu loh Kalau yang ini Sepu Seratus Enam Ribu Enam Ratus Lapan Belas Ini total Dari Yang Tunjang Yang itu Gaji lembur Di atas Gaji lembur Di atas Kan Dapat Sembilan Mang 6 ribu Sama 9 ribu Itu di total Seratus Enam Enam Ratus Lapan Belas Dan Total semuanya Total gaji keseluruhan Itu Tiga puluh Dua Tiga ratus Dua puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Yen Ini Baru kotor loh Ini kotor Belum ada potongan Ini saya jelasin potongan yang pertama Potongan asuransi kesehatan Itu Sembilan Ribu Yen Sembilan Ribu sekian Itu potongan asuransi kesehatan Dan ini yang Tujuh belas Ribu Tiga ratus Delapan Lima Ini potongan Nengging Jadi Potongan Ntar setelah saya pensiun Dari Jepang Bisa Saya cairkan Di Indonesia Dan Yang Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ini Gak Gak Tau lah Ini potongan Apa Ini Kecil Gak Gak Apa Ini yang potongan Lapan Ribu Tiga ratus Tujuh Ini potongan Pajak Penghasilan Lapan Ribu Tiga ratus Tujuh Dan ini yang Seribu Lima ratus Itu potongan Kayak Kita Ryoko Apa ya Kita Tamasia Atau kita Jalan Maksudnya Acara Apa ya Acara perusahaan Ya Rekreasi Gitu lah Kata Enaknya Rekreasi Itu Seribu Lima ratus Setiap Bulan Dan Ini yang Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Ini potongan Makan Kan Saya Tiap Siang Itu dapat Bento Dari perusahaan Jadi Makan Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Dan Potongan Dua Ribunya Itu Potongan Cleaning Jadi Saya Tiap Seminggu Dua Kali Itu Ada Cleaning Maksudnya Itu kan Baju Dari perusahaan Itu Pasti kotor Jadi Ada Cleaningnya Sendiri Ini Bayar 2000 Yen Dan Ini Yang 10 Ribu Yen Itu Bayar Apartemen Jadi Apartemenku Ini Bayarnya Cuman Icimang 10 Ribu Yen Udah Rumah Lestrik Gas Air Itu Semuanya Gratis Jadi Ini Ditanggung Sama Perusahaan Kan Kemarin Saya Review Yang Ini Videonya Itu Kan Habis Apa Harga rumah Perbulannya Itu Sekitar 9 8 Dan Ini Bayaran Cuman Icimang Ya Yang Setengahnya Itu Dibayarin Sama Orang Sama Perusahaan Penerima Dan Ini Yang Icimang 4000 Itu Apa Ini Ya Gak Tau lah Ini potongan Apa Yang Icimang 4000 Jadi Total Keseluruhan Itu Kan 66 803 Ini Yang Potong Potongannya Dari Semuanya Ya Dan Hasil Bersihnya Ini 26 260 875 Yen Itu Hasil Bersihnya Dan Ini Yang Ini Langsung Masuk Sama Sampingnya Kan Sama Ini Masuk Masuk Ke Rekening Saya Sendiri Jadi Gaji Bersih Itu Sekitar 260 60 1000 Yen 260 875 Yen Jadi Saya Kalikan Krus Sekarang Itu Sekitar 128 Yen Saya Kalikan Ya 260 875 Dikali 128 Sama Dengan 33 Juta 392 Yen 3000 Rupiah Ini Sudah Jadi Rupiah Dan Untuk Makan Maksudnya Kan Saya Pasti Makan Pagi Dan Malamnya Itu kan Sendiri Jadi Ya Kalau Kehidupan Di toko Sekitar Habis 4 Mangan Jadi Ini Kepotong Sekitar 4 Jutaan Potong Sekitar 4 Jutaan Minus Kurangi 4 Juta Rupiah Sama Dengan 29 Juta 392 Rupiah Ini Gaji Total Bersih Yang Bisa Saya Kirim Ke Indonesia Dan Ini Saya Review Ini Jangan Berpikiran Sombong Atau Apa Ya Ini Saya Hanya Sekedar Memberitahu Untuk Anak-anak Yang ingin Magang Ke Jepang Gimana Sih Dan Berapa Sih Bayarannya Kan Saya Banyak Yang Meng-share Ini Ya Cara Magang Ke Jepang Lewat IM Lewat Swasta Biar 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 Ini Apa Ntar Bawa-bawaan Saya Adik-adik Saya Itu Tidak Ketipu Dan Ini Inilah Gaji Gajinya Dan Saya Kan Udah Pernah Mereview Gaji Yang Pertama Tahun Pertama Kan Ini Disini Ini Tahun Pertama Ini Yang Tahun Keempat Ya Bedanya Gak Beda Jauh Hanya Beda Dikit lah Beda Ada Tunjangannya Ada Aja Ya Intinya Saya Gak Mau Sombong Atau Apa Ini Hanya Banyak Yang Tanya Mas Tahun Keempat Itu Gajinya Berapa Saya Hanya Sekedar Men-share Buat Kalian Yang Tanya-tanya Terus Di DM Aku Di Instagram Aku Yang DM Terus Mas Gajinya Itu Sebenarnya Berapa Ntar Habisnya Berapa Gitu Apa Maksudnya Tiap bulannya Kamu Itu Ngeluarin Berapa Uang Buat Makan Inilah Saya Sudah Detail Gajiku Berapa Potongan Berapa Yang Saya Kirim Berapa Ya Intinya Intinya Apa Kita Saling Bersyukur Bersyukur Maksudnya Ya Saya Sih Syukur Dapat Perusahaan Di Daerah Tokyo Syukur Maksudnya Apa Ya Kalau Orang Jawa Bilang Itu Sawang Sinawang Gak Enak Ya Disini Nah Disana Itu Enak Gajinya Segini Gini Itu Bayan Segini Tapi Kalau Saya Berpikir Disana Juga Enak Baya Hidupnya Murah Gini Gini Itu Intinya Apa Ya Sawang Sinawang Maksudnya Saling Melihat Saling Melihat Gak Saling Mengejet Maksudnya Disana Enak Disini Gak Enak Disana Enak Disini Gak Enak Bukan Kayak Gitu Intinya Apa Ya Saling Intinya Bersyukur Ajalah Bersyukur Udah Dapat Bisa Berangkat Ke Jepang Aja Udah Bersyukur Kita Melewati Rintangannya Udah Kayak Gitu Kalau Yang Lewat IM Susah Kayak Gitu Udah Melewatinya Kayak Gitu Melewati Rintangannya Maksudnya Rintangannya Kayak Gitu Yaudah Ya Makasih Yaudah Nonton Jangan Berpikiran Saya Sombong Atau Apa Aku Hanya Mengesar Buat Ada Adikku Nanti Biar Dia Tau Untuk Yang Tahun Keempat Jadi Ada Patokannya Dia Mau Ambil Tahun Keempat Atau Enggak Itu Biar Terserah Dia Yaudah Makasih Yang udah Nonton Jangan Lupa Tombol Like Kalau Mau Tanya Tanya Ya Di Kolom Komentar Pasti Saya Jawab Dan Jangan Lupa Di Subscribe Channel Aku Taufik Sangko Dan Kalau Mau Tanya Tanya Di Instagram Aku Bisa DM Di At Taufik Sangko Oke Makasih Salam Dari Negeri Sakura Jepang The Next Video Sangkyu Ja Matane